Kau tunjukkan kasih setiamu, kau menyediakan yang ku perlu, kau setia, kau mulia, Bapak kau setia. Halo, saya Putri Ayu dan saya seorang penyanyi, saya juga seorang runner-up Indonesia Mencari Bakat tahun 2010. Mau tahu perjalanan karir saya? Saksikan video ini. Lantar belakang keluarga saya adalah, saya anak terakhir dari empat bersaudara, jadi saya anak keempat. Saya punya dua kakak perempuan, dan saya punya satu kembaran laki-laki. Kalau nama saya Putri, nama dia Putra. Ketika kecil saya sama seperti anak-anak kebanyakan lainnya. Ya, gitulah, main-main, terus saya juga tumbuh dari keluarga yang happy. Pertama kali saya mulai menyanyi, itu adalah waktu saya umur lima tahun. Jadi, waktu itu sekolah saya, waktu itu saya masih TK, mengikuti saya di lomba nyanyi sekolta Medan. Terus, puji Tuhan, waktu itu saya dapat juara tiga waktu itu sekolta Medan. Pada umur sembilan tahun, barulah saya itu pertama kali ikut last vokal. Dan umur sembilan tahun juga, akhirnya saya ikut lomba-lomba di Medan, festival. Jadi, waktu umur sembilan tahun itu saya sudah keliling mal sana, keliling mal sini untuk mengikuti lomba-lomba nyanyi. Jadi, memang mau mengasah bakat. Akhirnya, dari lomba-lomba itu juga, umur sepuluh tahun, kelas 5 SD waktu itu, saya dipercaya untuk menjadi song leader di gereja saya. Waktu saya gereja di HKBP, saya kan awalnya belajarnya lagu pop nih. Cuma karena saya pengen banget ikut lomba nasional, akhirnya saya pengen coba ikut lomba Peslarawi. Bahwa saya harus penyanyi seriosa. Nah, mulai dari situlah akhirnya saya belajar seriosa. Puji Tuhan, saya dapat modali emas di Peslarawi itu. Saya juga akhirnya sering diundang untuk nyanyi-nyanyi nih di gereja gitu. Pas lagi kebaktian, kasih satu lagu, kasih satu lagu di gereja-gereja gitu. Awalnya untuk ikut Indonesia Mencari Bakat, sebenarnya karena waktu itu iseng sih. Saya nonton TV, terus ada iklan di Trust TV, ikutilah Indonesia Mencari Bakat gitu. Hari ini adalah pendaftaran terakhir untuk di Medan gitu. Akhirnya saya daftar, akhirnya besok paginya, saya datangnya sama kakak saya. Pada saat datang pun saya juga belum tahu mau nyanyi apa. Lalu, saya telepon, bilang, gimana kalau nyanyi seriosa aja gitu. Kalau pokok kan orang Medan baik banget ya, suaranya bagus gitu. Waktu saya nyanyi, kru yang ada di sana, yang audisi itu benar-benar sangat welcome sekali dengan bakat yang saya punya. Dan saya juga nggak nyangka waktu itu ternyata mereka senang dengan dan bisa terima dengan bakatnya saya gitu. Akhirnya dari audisi itu ternyata aku lolos ke babak selanjutnya. Akhirnya, akhirnya lanjut terus-lanjut terus sampai waktu itu 12 besar gitu. Berlanjut terus. Mau tahu cerita selanjutnya? Kita sekian terus video ini. Jadi, waktu itu saya lolos ke babak selanjutnya, ke babak selanjutnya. Dan puji Tuhan, akhirnya saya keluar sebagai runner-up Indonesia Mencari Bakat tahun 2010. Waktu itu saya juga benar-benar tidak menyangka bisa menjadi runner-up Indonesia Mencari Bakat. Salah satu juri, Om Tantowi ya, Om Tantowi nanya saya gini. Kalau misalnya hari ini kamu menang, siapa orang pertama yang akan kamu ucapkan terima kasih? Orang pertama yang saya akan ucapkan terima kasih adalah Tuhan Yesus. Karena yang saya tahu, semua perjalanan saya mulai dari awal sampai saya pun bisa berdiri di panggung TransTV. Itu bukan hanya karena usaha saya sendiri, cuma itu semua karena penyertaan Tuhan. Itu juga karena kebaikan Tuhan. Setelah menjadi runner-up, akhirnya saya mulai nih perjalanan saya. Waktu itu saya masih umur 12, 13 saya akhirnya keluar dari situ. Waktu itu dikasih kesempatan untuk bisa berkolaborasi waktu itu dengan David Foster. Ada perlombaan di website gitu. Jadi David Foster mau datang ke Indonesia. Dia akan mengadakan lomba dengan kirim video. Dan yang menang dari setiap negara akan diajak untuk berkolaborasi. Yaudah, saya juga akhirnya ikut kirim. Ada empat apa lima lagu saya kirim. Pas keluar pengumumannya, ada nama saya di situ. Jadi ada dua orang. Lalu saya langsung, wah gila Tuhan luar biasa banget. Tuhan luar biasa banget bekerjanya dalam hidup saya gitu. Karena apa ya, dari sekian banyak orang David Foster bisa melihat nama saya waktu itu. Itu adalah salah satu berkat dan menjijat yang besar yang Tuhan kasih buat saya. Salah satu yang berarti adalah itu waktu itu. Yang saya benar-benar kayak gak nyangka banget gitu. Akhirnya saya bisa kolaborasi waktu itu di Jakarta. Konser Asia Tournya yang di Indonesia. Saya nyanyi lagu Time to Say Goodbye. Sebelum nyanyi, saya ada latihan dulu dong sama David Foster. Waktu itu David Foster bilang, coba deh kalau kamu nyanyi lagu The Prayer gitu. Waktu itu cuma iseng-iseng aja gitu. Oh yaudah, akhirnya udah. Eh ternyata abis konser yang di Indonesia, konser David Foster yang terakhir larinya di Singapura waktu itu, Asian Tournya gitu. Terus ternyata waktu itu syaris berhalangan langsung dia email ke manager saya, dia bilang, bisa gak kalau Putri nyanyi di Singapura di konsernya terakhir yang Asian Tournya di David Foster di Marina Bay Sands gitu. Terus kita langsung, wah, wah gila banget gitu. Kita nganyakan, kok ya masih inget ya gitu. Padahal kita cuman main-main. Karena saya berangkat tuh ke Singapura kan, akhirnya saya, dan saya dapet bonus lagi bisa duit sama Michael Bolton waktu itu. Banyak banget sih juga kesempatan lain, saya juga pernah menyanyi di Australia waktu itu, terus di Belanda, di Singapura, terus di Chengdu, di China. Waktu itu di China, saya nyanyi untuk perkumpulan pengusaha penguasa dunia gitu. Dan saya yakin banget kalau semua kesempatan ini berasal dari Tuhan, semua berkat, semua penyertaan, ini semua karena kebaikannya Tuhan. Saya Putri Ayu, I am second, Jesus first. God bless you. God bless you. God bless you. kamu lihat tanggalah jimatku sama bersamamu lebih dari harta kalah segalanya dalamlah jiwaku aman bersamamu kau tunjukkan kasih setiamu kau menyediakan yang ku perlu kau setia kau mulia dulu sekarang dan selamanya kau tunjukkan kasih setiamu kau menyediakan yang ku perlu kau setia kau mulia Bapak kau setia Bapak kau setia Bapak kau tunjukkan Bapak kau setia Bapak kau setia Bapak kau setia